Intro Bagaimana cara mengatasi implomasi tadi adalah dengan cara Mengkasih atau memberikan atau mengasuk tubuh kita dengan produk dari enzim Produk enzim yang paling baik apa? Oke gini Bu pak, jangan sekalian Kalau seandainya anda tiap hari, tiap hari saya suruh makan Misalkan, misalkan aja ya Daun rambutan itu belum diketahui manfaatnya Tadi buahnya ada manfaat Ada tiap hari saya suruh makan misalkan daun rambutan, daun mangga, daun mengkudu Beberapa banyak daun, sebulan 10 daun Repot gak? Repot Sehingga apa? Sehingga kita pakai teknologinya Allah aja Teknologi Allah apa? Allah akan kirimkan pasukannya untuk ngambil saripati dari Semua produk-produk yang dia tumbuhkan di atas buminya itu Yaitu apa? Madu Dalam madu ini ada keberkahan Dalam madu ini ada kebaikan Dalam madu ini ada kesembuhan Makanya kalau anda minum madu Kalau seorang minum madu Jangan cuma Sekadar minum saja Tapi ya Allah Aku mohon dengan izinmu Dengan mahamurahanmu Sembuhkan aku Dengan penyakit Atas penyakitku Dengan madu ini yang aku minum Karena disini ada janji Allah Dan janji Rasulullah Allah bilang apa? Fihi syifa'u linas Kata dalam madu itu terdapat kesembuhan Dan dalam madu ini Ada saripati dari ini Ada saripati dari jeruk Semua ada Sudah Allah komplikan Makanya ada beberapa jenis madu kan Madu multiflora Madu randu Madu apa Madu ini gitu lah Itu dahsyatnya madu Makanya Kalau anda baca dalam surat Allah bilang apa? Kami wahyukan Jadi lebah itu diwahyukan Sama Allah Untuk mengambil saripati Dari pohon-pohon Yang dia tumbuhkan Di atas muka bumi Itu madu Yang pertama Yang kedua Produk enzim yang terbaik Untuk mengatasi Peradangan Yang kedua apa? Madu yang difermentasi Maksudnya canggih nih Mungkin sebagian sudah Pernah bikin ya Jadi ketika anda mencampurkan buah Yang tinggi enzimnya Buah yang tinggi enzim itu Contohnya apa? Nanas Ya Atau pepaya juga boleh Atau mungkin kiwi Kalau anda bisa dapatkan Lalu anda cemplungin Atau anda campurkan dalam madu Kayak begini Ya Madu gak usah pakai air ya Jadi buah-buahan tadi anda cincang Anda potong-potong kecil Lalu anda rajang Lalu masukkan dalam madu Lalu Kan numpuk itu di bawah Atau mungkin sebagian ke atas Lalu anda tutup Tutup disini selama tiga hari Ya Setelah tutup disini selama tiga hari Maka dia akan fermentasi di dalam Dan sebagian madu ini Ya Akan Bertambah kadar airnya Dari air yang ada pada buah tadi Tapi menariknya apa? Fermentasi disini akan menciptakan Super duper probiotik dalam madu ini Jadi cukup dengan Satu sendok Teh atau satu sendok makan Anda masukkan air Madu ini ke dalam gelas Dan anda guncang-guncang Kocok-kocok gitu Maka anda sudah terasuk Ya Mungkin Saya tidak tahu Angka persis berapa Tapi mungkin Puluhan bahkan ratusan Probiotik masuk dalam tubuh kita Dari madu ini Nanti bisa dicobain kalau mau Ini madu ini Madu probiotik Tadi dikain sendiri aja juga bisa kok Masih ingat karanya Madu Lalu Cari madu yang kadar airnya rendah Ya Lalu anda cincang nanas Atau pepaya Atau kiwi Masukkan kesini Tanpa air ya Tutup Pakai plastik rapet Selama tiga hari Nanti tiga hari buka Si buahnya tadi Anda buang Ya Karena kalau dia dibiarkan disini Lama-lama Dia akan terus fermentasi Buahnya dibuang Lalu anda kocok madunya Ini madu bisa anda simpan Dalam kulkas Sebagai Super enzim Jelas ya Alhamdulillah Kalau jelas Lalu apalagi Cara mengatasi Proses karatan tadi Selain dengan enzim Dengan produk fermentasi Kayak begini Tahu ini Kimchi Kimchi Tahu kimchi Kalian pernah makan mungkin tau lah ya Ini salah satu Makanan yang diklaim sebagai salah satu The healthiest food in the world Makanan tersehat di dunia Saya gak usah susah-susah Susah itulah Sinang getawi itu loh Ini maksudnya Fermentasi kan Fermentasi Makanya Kenapa orang Korea itu Sebelum dia makan Dia akan makan kimchi dulu Kenapa Fermentasi Sehingga apa Sehingga Dari sini kita dapat belajar Dalam Al-Quran Saya lupa surat apa Tapi Allah sudah sampaikan bahwa Makan buah dulu Sebelum makan besarnya Kenapa Dalam buah ada enzim Apalagi sebelum Anda makan buah Anda perus jeruk Sebelum Anda makan ya Anda perus jeruk nipis Anda kasih madu Anda aduk-aduk Kasih air hangat Biasanya Anda Tidak akan jadi makan Karena sudah kenyang Coba aja Ya Itu subhanallah Efektif sekali ya Itu Itu salah satunya Jadi Pola-pola ini Kita bisa terapkan ya Dalam kehidupan kita Sehari-hari Dan Tidak hanya Kalau sakit Ya tidak hanya Kalau sakit Oh ada gelas Gelas ini itu Susah buat saya Karena mentok di hidung Begitu kan Bisa masuk Gampang kan bikinnya ya Maksudnya kayak begini Ada lihat Ini jeruk Di perus Kayak begini Dapat sarinya Gitu Lalu kasih madu Akhirnya enggak ada Oh ada Komplit Harusnya sih air biasa Tapi kalau air panas Kalau enggak mendidih Enggak masalah Kalau mendidih 90 derajat ke atas Madu bisa rusak Enzimnya Ya Jadi kalau Ada orang Tiap hari Pengen hidup sehat Terus dia minum Jus Buah dalam kemasan Insya Allah Rusak tinggalnya Kenapa Karena udah enzimnya itu Terus kan ada Nutrition factnya Fakfa nutrisi ada kan Yang tidak dibahas Di ilmu nutrisi Zaman sekarang adalah Nyawa Pada produk Makanan atau minum Itu yang enggak dibahas Mereka cuma lihat Angkanya saja Sekarang Contoh Ini masih ada nyawanya enggak Udah habis nyawanya Kenapa habis Proses menghabiskan nyawanya Dia Enzimnya udah habis Sisa-sisa di kita Ya Sehingga Kalau semakin banyak Produk kemasan Dan produk olahan Manusia yang dimakan Ya bisa dipastikan Akan banyak masalah Tubuhnya Ya Jadi ini kalau Saya katakan Ini Apa itu namanya Jeruk ngipis ini Gak ada sendok Jadi jeruk nipis Campur madu Kayak begini Terus Anda sedikit Tambahkan Kunyit bubuk Atau Rebusan Atau Ya rebusan kunyit Maka Dia akan jadi Flu shot Flu shot tau Botobat flu Tapi bukan cuma itu doang Ya Ibaratkan saya katakan Ketika kita sholat duha Dapat dua rakaat Atau sholat sunah fajar Dua rakaat Sholat sunah fajar Itu lebih baik Bagi dunia Jengkel segala isinya Yang dikerjakan sedikit Yang didapat banyak Begitulah ketika Orang minum kayak beginian Minumnya kayaknya Cuma secuhil Tapi efeknya luar biasa Besar Jelas ya Jadi semakin kita Bersiak kalian Semakin kita Wah ada asisten Terharu saya Ibu mau nyobain bu Ibu yang asik Handphone-an yang tadi tanya Mau nyobain Ntar ya 5 ribu Segelas Ya dikasih ini Limpang tadi Jadi gini pak bu Konsepnya adalah Bagaimana cara Mengatasi karatan tadi Adalah Semua Produk yang anda makan Atau konsumsi Contoh misalkan Anda misalkan Bikin jahe Nah jahe itu Anda tambahkan dengan Madu Anda bikin Anda bikin kunyi Atau Atau madu Kalau enggak jeruk nipis Dia akan terbus up Terbus up itu Dia akan tergandakan Fungsi dan Kasiatnya gitu kan Jadi ketika sesuatu Produk ditambahkan madu Maka dia akan terbus up Dengan apa? Dengan enzim yang ada pada madu itu Itu kata kuncinya Jadi mulai sekarang Tiga hal tadi Yang anda Tadi stok Nasi Kemudian Nasi ganti dengan apa? Nasi yang masih ada Seratnya Yaitu apa? Beras merah Atau beras hitam Atau kalau enggak Karbohidrat Anda bisa dapatkan juga Dari kentang Bisa kan? Bisa Jadi kita bukan Butuh nasinya Kita butuh Karbohidratnya Itu yang diubah Pemahamannya Jadi sehingga Bisa jadi Anda makan Enggak perlu pakai nasi Anda makan lauknya aja Tapi karbonnya Anda dapatkan dari Buah Sebelum anda makan nasi Anda makan buah dulu Sebelum anda makan Misalkan ada lauk-lauk gitu kan Anda makan buah dulu Itu konsepnya Jelas ya? Seperti itu Jadi Ketika produk itu Dicampurkan dengan Madu Dengan jeruk nipis Dia akan terbus up Dengan enzim Itu sebabnya Ketika anda memulai makan Apapun Makanlah dulu dengan Tadi jeruk nipis Madu Atau produk fermentasi Kayak begini Atau buah Tihal tadi Dan tadi saya katakan Kalau anda pengen Menyeimbangkan Ya kolesterol Asamulat segala macem Simple lah Kekannya tujuh tiap hari Makannya dibatasi Ya dan biasa kan Tubuh kita untuk lapar Jadi kalau kita Ketika sedang lapar Apa yang anda kerjakan Jangan langsung makan Itu kata kuncinya Ketika anda lapar Pengen makan Biarkan dulu proses lapar Itu sekitar 10-15 menit Anda rasakan Atau kita rasakan Maka tubuh Akan mengerahkan Pasukan-pasukannya Untuk Memakan sel-sel yang Rusak Simple kan? Simple Nanti lama-lama Hilang itu lemah Ya kolesterol juga akan turun Ya seperti itu